Dari hasil survei, pasangan calon Pramono Rado disebut unggul pada Pilgub Jakarta. Meski begitu, jagup nomor urut 3 tidak mau jumawa akan hal tersebut. Menanggapi hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga, calon gubernur nomor urut 3 mengaku tidak ingin terlena dan jumawa. Karena menurutnya, semua hasil survei dapat berubah, terlebih lagi pasal kampanye masih tersisa 22 hari lagi. Pramono pun meminta kepada tim suksesnya untuk tidak terlena dengan hasil survei dan meminta untuk tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh paslon lain. Ya yang pertama, saya sudah membaca tadi pagi. Tidak akan merubah apapun yang akan saya lakukan, saya tetap fight. Saya tetap akan konsolidasi ke bawah, catwa saya tidak akan berkurang. Karena saya tahu ini masih 22 hari, sehingga apapun masih bisa terjadi. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dur itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38. Terima kasih. Terima kasih.